Ada kabar yang cukup mengembirakan di hari ini, Lesti Kejoram mulai aktif Instagramnya Aktif dengan membagikan momen kebersamaan dirinya dengan sang suami Rizky Bila dan Al-Fatih Saat liburan di Thailand hari ini guys Dengan memberikan caption Masya Allah Tabarakallah yang disukai oleh Chris Sebastian dan Husin Nazimov tersebut Dan mendapatkan banyak komentar guys Namun tak hanya itu, tak hanya tentang gemisinnya Abang LD hari ini yang dibagikan oleh bundanya Tetapi di hari ini juga ada kejadian yang cukup menarik Yakni dimana Instagram IG Rizky Bilar kembali Rizky Bilar is comeback setelah menenangkan diri prosesnya di Thailand Akhirnya Rizky Bilar bisa memulihkan akun Instagramnya kembali Satu hal yang cukup menarik Dan Rizky Bilar sendiri mendapatkan pesan Dari penggemarnya, kami tidak tahu apa yang sedang kamu pikirkan Kami tidak tahu apa yang sedang kamu rencanakan Maaf jika terdengar alay dan terlalu berlebihan Mencampuri urusan kalian Kami hanya ingin memberi pesan kepada orang yang kami sayang Yang memusisikan sebagai fan tidak lebih Syukur apabila didengar tidak pun tidak apa-apa Jika seribu ujuran lebih banyak yang masuk ke telingamu Semoga kaum minoritas seperti kami yang men-support kamu Pesan baik ini bisa sampai kepada kakak Bilar Banyak orang tidak percaya bahwa kamu akan berubah Banyak orang yang meyakini bahwa kamu akan mengulangi kesalahan yang sama Tapi tidak memungkiri kamu adalah seorang manusia Bukan setan, bukan juga malaikat Meski ada sisi gelap di setiap diri manusia Tapi kami yakin pasti ada sisi baik Yang hanya Allah ketahui Kami bukanlah kaum yang berusaha menutup mata akan kesalahan Tapi kami hanya ingin berharap semua adalah baik Sebagaimana Allah selalu berharap Hambanya terus berubah baik Meski setiap hari melakukan beribu dosa Percayalah kakak kita semua adalah pendosa Tapi yang menjadi pembeda adalah Bagaimana cara kita menyikapinya Apakah akan mengulangi lagi Di akhir sisa hidup kita Apakah terus melakukan perubahan Meski hanya 0,1% di setiap hadirinya Di sekibar yuk kita sama-sama berubah Beristikoma Buktikan pada semua orang bahwa mereka salah Hidup cuma sekali nikmati itu bersama keluarga kecilmu Karena belum tentu di akhirat akan bertemu lagi Biar amal yang berbicara Biar tahan Allah yang bekerja Biar doa yang membungkam Seandainya kakak sampai saat ini belum ada niatan untuk memperbaiki Kami akan terus mendoakan sampai kakak menyadarinya Pesan yang penuh dengan dan syarat emakna ini Tentunya ditujukan pada Rizky Bilar Yang langsung tag Bilar Ya akun Instagramnya Dengan pengikut 12 juta tersebut aktif kembali Sebenarnya saya konsisten gak mau menceritakan banyak hal Karena memang saya tahu banyak hal Dikarenakan saya banyak tahu Makanya dari itu saya tidak mau beritahu Karena memang tadi bagian saya untuk beritahu itu harusnya Ya sebagai sahabat, sebagai saudara, sebagai kakak, partner kerja Kita doain mudah-mudahan mendapatkan yang terbaik untuk mereka Baiknya seperti apa hanya mereka yang bisa tahu Yang menjalankan kebaikan menurut mereka seperti apa Kita hanya bisa mencari apa Nah itu kan cuma warah wiri di sosok media ya itu Orang yang video di-edit itu kan itu yang kita lagi mau kombrik itu kan Memang lagi syuting Nah itu kan untuk mengisi warna baru Untuk hal itunya bukan kapasitas saya juga Karena bukan saya yang punya perusahaan tersebut Tapi sampai sekarang sih Tapi yang sempat ngobrol sama dia Gue banyak tahu Bukan gue merasa gue paling tahu Tidak Tapi memang kakaknya Gue banyak tahu Gue tidak mau Karena apa Takut gue salah Takutnya subjektif dan lain-lain Jadi biarlah proses ini berjalan Dan kita doain untuk pembinaan Terutama dua orang tua Kita menjalankan ini semua Kita doain Tapi gak bisa dikatakan kayak semacam Kan juga semarin kan udah ke konser Atau udah boleh nyanyi lagi Tapi kan banyak Ya itu kan Tapi ini menungguan gak banyak ya 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 Oke yuk kita ke panggung Bismillah Semoga gak berjalan yang terlacai Berada halaman halaman Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menunggu Masya Allah, Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Tuhanku Bagaimana untuk kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua Yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan manca negara Yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya Oke itu saja kabar dari kami, jangan lupa like, komen dan subscribe Terima kasih telah menonton, yuk bye bye Sub indo by broth3rmax